Pemirsa usai pelonggaran kebijakan PPKM oleh pemerintah membuat perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh pada awal Juni ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya. Kini umat Hindu tak terkecuali di Banyuwangi bisa berkumpul dan bersatu padu merayakan Galungan bersama-sama dalam satu pura. Pura Madu Sasana salah satunya. Pura ini jadi jujukan perayaan Hari Raya Galungan ratusan umat Hindu lima kecamatan di ujung barat Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa potret ibadah perayaan Galungan terasa berbeda dengan tahun sebelumnya. Pelonggaran kebijakan membuat umat Hindu kini bisa merayakan Hari Raya Galungan bersama-sama. Salah satunya yang ada di Pura Madu Sasana ini. Pura yang terletak di kecamatan Kalibaru sudah disibukan dengan prosesi ibadah perayaan Hari Suci Galungan. Menjadi jujukan ratusan umat Hindu di ujung barat Kabupaten Banyuwangi membuat Pura ini lebih hidup dari perayaan Galungan sebelumnya. Tidak hanya satu, umat Hindu dari lima kecamatan Tumpah Ruah menjadi satu mengikuti prosesi ibadah Galungan. Meski berlangsung ramai, pihak pengelola tetap mewajibkan penggunaan masker kepada seluruh jamaah yang datang. Hari Raya Galungan ini merupakan hari peringatan kemenangan Dharma atas Adharma atau kemenangan unsur kebaikan melawan unsur keburukan. Perayaan dari lima kecamatan ini menjadi kebahagiaan tersendiri setelah kurang lebih tiga tahun tidak dapat melaksanakan Hari Raya Galungan secara bebas. Untuk rangkaian ibadah Galungan diawali dengan mendaktirta suci atau mengambil air yang telah disucikan dilanjutkan dengan persucian oleh pemangku Pura setelah itu pembacaan spokas suci weda dilanjut kembali dengan Dharma Wacana dan ditutup dengan sembahyang. Kegunaan dari mendak untuk air suci itu digunakan untuk mencicikan semua umat yang ada di sini. Ya sekitar dua ratusan lah. Itu dari? Dari sewilayah Raung. Tapi juga tidak bisa dipastikan karena tergantung dari mood umat itu ya. Moodnya umat. Kecamatan Gemor, Kalibari itu sendiri, Sempu. Kemudian dari Songgun juga ada. Terus benteng ya. Itu biasanya. Utamanya itu sewilayah Raung. Lereng Raung ya. Mohon maaf ini kan milis kita sudah lama tidak mengadakan ya karena karena sudah COVID ya. Ini berarti pertama kali? Ini pertama kali ya. Setelah berapa? Setelah dua tahun ya. Setelah dua tahun kita absen. Ya kita mengadakan cuma sekala kecil saja umat-umat sini saja untuk menjalankan upacara itu. Secara esensinya masih tetap tapi cuma pelaksananya sebetulnya. Ya otomatis kami sangat gembira dengan terbukanya kembali ya. Ini merupakan hal yang menggemerahkan bagi umat kita. Bahkan sudah lama umat-umat sindu yang lainnya itu kapan kita galungan, kapan? Sudah banyak. Ya sudah banyak. Rindulah istilahnya. Karena kesempatan untuk bersama itu kan juga sulit. Seperti inilah. Harus menunggu momen-momen yang pas. Momen galungan itu biasanya digunakan untuk itu. Kita bersama-sama. Usai rangkaian kegiatan galungan ini 10 hari ke depan juga akan diperingati hari raya kuningan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni atau minggu depan. Sampai jumpa. Banyuwangi Jawa Timur Tim Liputan Banyuwangi 1 TV Pelaporkan